You get to hear me now Assalamualaikum anak-anak semua Hari ini kita akan belajar matematika Kita belajar apa? Tentang pecahan senilai Kali ini kita belajar tentang menyederhanakan pecahan Misalkan disini ada contoh 8 per 12 Carilah pecahan yang sederhana dari 8 per 12 Caranya bagaimana? 8 per 12 Dibagi dengan bilangan yang sama Kita masukkan dari Ini angka 2 8 bisa dibagi 2? Bisa 12 dibagi 2? Bisa ya 8 dibagi 2 berapa? 4 12 dibagi 2? 6 Nah, 4 per 6 Masih bisa disederhanakan lagi tidak? Kalau masih, kita sederhanakan lagi Caranya sama Dengan membaginya menjadi 2 dengan 2 bilangan yang sama 4 dibagi dengan 2 6 dibagi dengan 2 Berapa? 2 2 per 3 Nah, setelah 2 per 3 ini Bisa nggak dibagi lagi? Kita bagi dengan 2 2 bisa dibagi dengan 2? Bisa 3 bisa dibagi dengan 2? Tidak? Tidak bisa Berarti Cukup sampai disini Jadi Pecahan sederhana dari 8 per 12 Yang paling sederhana adalah 2 per 3 Kemudian Contoh lagi 7 per 2 8 Caranya sama ya Kita bisa membaginya dengan Berapa? Kalau seperti ini 2 tidak bisa Yang ini bisa Berarti 2 Caret 3 Bisa nggak dibagi Dengan 3? Tidak bisa Berarti 3 juga tidak bisa Kita ambil 5 5 bisa nggak dibagi Untuk membagi 7? Tidak bisa Berarti kita ambil 7 Misalkan ya Ambil 7 7 dibagi 7 berapa? 1 1 ya 2 8 dibagi dengan 7? 4 Jadi Pecahan sederhananya adalah 1 per 4 Misalkan berapa? Ibu punya Angka 6 per 12 Kita bagi dengan Bilangan yang sama Yaitu Misalkan Ibu disini Mengambil 3 Ibu bagi dengan Angka 3 Sama ya Ini Pembilang dan penyebut Harus dibagi dengan Bilangan yang sama 6 dibagi 3 2 12 dibagi 3 4 Masih bisa lagi Nggak dibagi? Kalau masih Kita lanjut lagi 2 dibagi dengan 2 4 dibagi dengan 2 Ini Lihat Sama Bilangan ini Pembaginya adalah Sama 2 dibagi 2 Berapa? 1 4 dibagi 2 2 Jadi Pecahan sederhana dari 6 per 12 Adalah 1 per 2 Begitu ya Anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih